eh 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 sebelum lanjut tekan tambah subscribe nya dong biar jempolnya gerak dikit gitu kalau sayang sama aku harus subscribe cepet hai guys welcome back to my youtube channel yeay di video kali ini aku udah bersama senior aku bukannya YouTube YouTube ya YouTube banget ya Iya 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 sebagai youtuber kan kita harus mempersiapkan diri kita masih kembali kan kalau kalau misalnya di TV masih kembali lagi di STV YouTube bersama Cing Abdul dalam acara Arafah dan Cing karena kan Arafah dan Cing iya iya menari ya di atas menderitain orang lain enggak ya kita jahat banget walaupun sering kayak gitu apa kabar Arafah baik Alhamdulillah Cing programnya apa kabar sekarang program mama dan A udah bubar udah berhenti mamanya pindah ke TV One Cing Abdul pindah kok enggak pindah tetep dimana tetep di Indonesia jadi belum ada acaranya jadi jadi A A doang iya A dan E E ya udah sekarang kita oh disini aja kan mama dan A sekarang Arafah dan Cing iya curhat dong pakai curhat dong nanti Cing Abdul jadi keinget masa lalu enggak masa lalu kan bukan apa ya masa lalu itu adalah untuk dikenang untuk dikenang dan dijadikan pelajaran makanya bangsa yang besar itu bangsa yang tidak merupakan sejarahnya pantesan di IPS pelajaran IPS ada sejarah karena dengan sejarah kita bisa merencanakan bagaimana kita menapaki masa depan tapi katanya masa lalu biarlah berlalu itu kan masa lalu kalau bukan masalah gue terserah kita mau dengerin cerhatan-cerhatan dari netizen-netizen nih tapi dia minta solusinya sama Cing update oh oke boleh 14 tahun gue dicurhatin sama emak-emak ini emak-emak juga bukan enggak ini anak muda ini ini permasalahan anak muda kan Cing Abdul kan udah pernah melewati masa muda nih maksudlah Cing Abdul kan udah melewati masa muda artinya sekarang gue muda tapi enggak bang ha 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 tua gitu ya iya 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 tua berjiwa muda nah itu yang paling penting iya nanti kalau kalau dibilang tua nih iya bilang tua iya Arafah lu ya parah banget ngolong Cing Abdul tua padahal kan bener ya bangka hahaha tua itu masalah umur doang iya kalau masalah jiwa sih masih muda yang penting kan berjiwa muda bener udah kan tua yaudah nggak apa-apa walaupun tua tapi semangatnya tetep nggak muda hehehe iya iya Cing eh solusi pacaran kalau kita tuh beda agama solusinya apa ya ya solusinya udahan iya sih dari awal udah nggak usah coba-coba kalau emang nggak tahu kedepannya eh nggak bakal bersatu yang ngapain iya kecuali udah yakin nih ada sesat ada salah satunya yang bisa berpindah keyakinan kalau dari awal dua-duanya kayaknya gue sih nggak bisa pindah gue juga nggak bisa pindah yaudah mau ngapain bener Tuhan memang satu kita yang tak sama yaudah sih itu nyanyi apa gimana ada tahu tuh oh iya gojek gojek nggak apa-apa nggak apa-apa dari situ dari situ gojek dari situ aman 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 itu khusus bentuk gojek ya oh iya iya itu guys jadi yaudahlah daripada nanti pusing makin sayang makin cinta ya yang ini kan kalau sama-sama nggak bisa bersama kalau udah nggak sama udah udah iya kan udah dari awal ya dari awal kan tahu nih kan kita tahu nih kayaknya gue nggak mungkin deh pindah terus calon pasangan kita bilang kayaknya juga gue nggak mungkin pindah terus ngapain iya walaupun saya ngapain ngapain kalau akhirnya di ujungnya menyakiti wah hahaha hahaha Tuhan memang udah bisa nyanyi lagi ya ya nih Cing LDR LDR udah 5 kali diselingkuhin tapi nggak tahu kenapa gitu kita sayang banget sama dia walaupun udah sering diboing gitu solusinya apa tuh putus udah tapi udah sayang banget karena lo nggak mencoba mencayangi yang lain jadi harus putus aja putus aja udah Udah lima kali ya Kebanyakan Kalau kita sayang banget, gak apa-apa putus aja Gak apa-apa putus aja Paksa putus Walaupun gak bisa Gak mungkin gak bisa Ini pandangan orang tua ya Pandangan orang tua terhadap Percintaan anak muda itu memang pada waktu gue muda juga Kayaknya gak mungkin bisa Pisah sama pasangan gue yang dulu Pacaran juga, tapi bisa-bisa aja Gue pacaran 7-8 tahun Putus, bubar, bisa hidup Tapi waktu itu cenglapnya pernah bilang gak Gak bisa hidup Gue kayak mendingan mati deh Kalau gak sama lo, sama dia juga ngomongnya begitu Sama-sama hidup deh sekarang Dia punya suami, gue punya istri Terus balik lagi ke cenglapnya Maksudnya nanya gak, kok masih hidup Enggak juga sih Iya ya, kok masih hidup Enggak pokoknya Cinta, pokoknya gue gak bisa hidup Tanpa lo, itu udah bohong Lo gak bisa hidup tanpa oksigen Kecuali lo pacaran sama oksigen Lo mau putus sama oksigen Baru lo mati Berarti kalau ada cowok-cowok kita Misalnya pacaran orang bilang Aku gak bisa hidup tanpa kamu Udah pret, udah Udah bilang pret aja Udah pret, bisa tetap bisa hidup Cuman, gue bahagia kalau hidup sama lo Itu mungkin Oh iya Gitu Kayaknya gue bahagia kalau hidup sama lo Nah itu mungkin Dibanding ngomong itu udah pasti gombal Gak bisa hidup tanpa lo Gak mungkin Langsung bilang aja bohong lo gitu Boong gitu Bisa hidup, tetep lah Coba aja lo, lo sekarang pacaran Iya Ada omongan kayak gitu juga Dari pacar lo Enggak, belum ada Dari lo juga kerasan kayaknya gak bisa hidup tanpa dia Belum ada Belum ada yaudah Kalau udah ada gimana? Ya lo putusin, coba masih bisa hidup gak? Gitu Ya kalau udah diputusin, benar sekali kan sih Dia duluan sama orang lain Malah dia cepat lagi ya Bener Udah berjuang nih buat ngelamar Eh Dianya malah, ceweknya malah nyamannya sama orang lain gitu Dia udah berjuang nih Cari duit Buat ngelamar ini Tapi dia malah nyamannya sama yang lain Mending cari yang lain apa gimana? Cari yang lain loh Apa perjuangin dia? Iya Kan kalau kita mau berjuang, kita lihat loh Orang yang kita perjuangkan itu pantas gak mendapatkan perjuangan kita Kalau lo lagi berjuang terus dia enak-enakan sama yang lain Ya bedon elunya Iya Mau-mauan Mau-mauan Orang lagi suka sama orang lain, lo malahan berjuang Lo ngapain berjuang? Ngapain berjuang? Wow, kasian banget berjuang sendirian Ih, dia suka-suka lo berjuang sendirian buat apaan? Buat apaan? Mendingan perjuangin orang yang layak lo perjuangin Tau Merdeka aja butuh bareng-bareng buat Biar merdeka berjuangnya Lo berjuang sendirian ya, kakak berdeka-berdeka Enggak apaan Emangnya Lembo Lembo berjuang sendirian bisa Ya gimana sih cara kita biar gak di-php-in gitu, soalnya Lo jangan berharap, udah Nih, maksudnya saling sayang tapi dia gak nembak-nembak gitu Tau dari mana saling sayang tapi Saling sayang tuh kayak gimana ya, kayak sering jalan bareng Bikin balik sama temen-temennya Ini cewek apa cowok ini? Ini cowok, eh cewek-cewek Ya tembak duluan Ceweknya nembak duluan? Iya Gak apa-apa loh Iya gak apa-apa kan Nanti harga diri cewek jatuh lah Gak apa lagi nih sebenernya kan lo juga nanya gini juga harga dirinya jatuh sebenernya lo Kan gak tau gak disebutin namanya siapa Iya tapi kan dia tau bahwa harga dirinya sekarang lagi dipertaruhkan Iya bener Jadi gimana? Tembak duluan, udah gak mau selesai Kalau lo mau kejelasan gitu Ini Arfa nih ya Permasalahan percintaan itu sebenernya simple Cuma menjadi rumit gara-gara rasa yang lain Kalau pakai logika cepet banget ngejawabnya Gimana kalau di LDR-an dia udah lima kali, ya putus Tapi menjadi ribet gara-gara, oh kok masih sayang, ini yang rusak logika Kalau dibilangin nama yang tua, cahaya dah Kau udah, gak usah pakai sayang-sayangan lah Kalau udah diselingkuhin, udah di PHP, udah tinggalin aja kali Iya, tinggalin aja Kecuali emang lo udah punya persiapan rasa, tenggang rasa yang segitu gede Ya gak apa-apa, udah diselingkuhin ini, ya udah lo terusin Iya, kalau hati lo sebajak tuh gak apa-apa terusin lah Terusin kalau lo mau kayak begitu Kalau emang passion lo untuk disakiti, ya udah terusin aja Passion disakiti ya, passion di komedi nih, passion disakiti Nah gini Pengen punya pasangan, tapi dideketin risih gitu, gimana? Pengen punya pasangan Tapi kalau dideketin dia risih Ya jangan risih Iya, kenapa dideketin risih? Iya, kenapa lo dideketin risih Kalau lo belum mandi, merasa gak enak Ini takut gigi lo ada seledri Ya sikat gigi dulu Takut bau badan, ya mandi dulu Pakai parfum Risihnya kenapa ya? Tahu kenapa orang ngedeketin juga Kan maksud orang beda-beda ya, Cium Bukan maksudnya Itu kenapa mau punya pasangan tapi gak mau dideketin lo? Lo tuh gak bisa menyatukan dua hal yang bertolak belakang Lo pengen dideketin, tapi lo risih Terus lo maunya yang mana? Lo pilih Lo mau risih atau lo mau dideketin Kalau lo mau dideketin, lo jangan risih Kalau lo risih, resikonya lo gak dideketin Bener Sendal aja tuh berpasangan berhadapan-hadapan Gak risih mereka Walaupun mereka berbeda kan? Mereka berbeda? Yang satu kiri, yang satu kanan Bener, tapi mereka gak pernah bilang risih Jangan gini yang kecing, yang sono dikit 5 meter Gak mungkin Gak bisa, gak bisa kepake jadinya Gak bisa kepake Gitu Gampang masalah percintaan itu gampang Karena Cing Abdel udah tua Kita yang masih muda dipakainya perasaan hati Kita punya hati Cing Yang harus kita salurin juga Bukan cuma logika doang Nanti lo akan ketawa sendiri Pada saat lo udah seumur gue Anjay, gue bucin banget sih Ya waktu itu Pasti Kok gue bisa ya ngelakuin hal itu? Ya kok gue bisa ya ngelakuin hal itu gitu Kayak lo ngeri lah dulu waktu lo SD nih Lo ngeri gak ngerjain PR misalnya gitu ya Sekarang lo udah sekarang nih Nihat anak SD Gak ngerjain? Gak ngerjain? Eh udahlah sih Gak ngerjain PR doang sekali Emang kenapa sih? Iya Iya Kayak begitu sama percintaan kecil Waktu kita muda juga kayak begitu Nanti sebagai orang tua Nihatnya Nah elah Lebay banget Gitu Tau lu masih cinta monyet lu ma Belum ada apa-apanya Belum ke ekonomi Gue itu kelas 3 SMA Itu pernah kabur Gara-gara gak boleh sama Orang tua gue pacaran Kan gokil Ini anak 3 SMA Tuh kan beneran itu Cing Abdel Juga pakai perasaan Iya makanya sekarang gue kasih tau Yang kayak gitu tuh gak berguna Iya Gak baik Gak baik Jangan kayak begitu Kok perasaan dulu kelas 3 SMA Udah gede banget pak Udah bisa menguasai dunia Kayak udah Gue gak bisa gue hidup tanpa orang tua Kayak gini Gak elah Arafah Sampai akhirnya Kabur berapa hari? Ada sih Seminggu atau berapa gitu Pulang gara-gara Didiemin aja Nanti ada kakak gue tuh Kakak gak percaya dulu Gue pernah kabur Didiemin aja kakak dicari-cari Berarti ya emang Cing Abdel Emang gak berguna kali Udah gak apa-apa dah Dia keluar udah Dia kan pas kabur nih Terus juga kalau lapar Pulang sendiri Pas kabur kan Terus gue Didateng ini sama bokap gue nih Bokap gue cuman ngomong gini Dahl Lo mau pulang gak? Kalau lo gak mau pulang udah kita salaman Putus hubungan bapak anak Terus Mewek gue gak berani Pulang akhirnya Ditingin doang Iya sih emang Serem juga Karena kan darah daging Dilepasin di mana Jadi darah doang Dagingnya lebih Jadi ini pandangan orang tua ya Pandangan orang tua Buat para Anak-anak muda Gitu cuman Nyemangatin sebenernya gue Arafah gitu Hal-hal percintaan itu Memang Menyangkut perasaan Tapi kan udah bisa berpikir juga Supaya gak berlanjut-lanjut Perasaan lo yang bikin galau Merusak masa depan Gara-gara Percintaan Percintaan Gak mau masuk sekolah Ini satu jurusan tadinya Terus putus Aduh Males Ketemu dia lagi Mau pindah jurusan Ada kan? Ada gara-gara gitu Itu kayak gimana ya Solusi Gak ada solusi sih Gak ada solusinya Kalau mau pindah jurusan Biarin tuh Pasangan lo aja Mantan lo aja Yang pindah Lo harus kuat Iya Lo harus punya baju ringan Lo mojoknya atap kali Bojoknya ringan Udah mau bikin Mental baja Iya mental baja Bojoknya ringan Lo harus kuat Pada saat Ini kan lebih baik galau Pada saat putus ya Pada saat putus Lo jadi orang yang harus Lebih kuat dari Mantan lo Jadi kan mantan lo itu Menyesal Telah putus dari lo Jangan sampai Kita pertahanin Pertahanin Sampai pernikahan Ternyata pernikahannya Gak bahagia Nah Kan mau-mau Nanti bikin pernikahan Gak bahagia Seumur hidup Sampai mati Orang pernikahan Ada yang cerai Oh iya benar sih Tapi kan Gimana gitu Nah itu namanya jodoh Makanya ada yang doa Ya Allah Panjangkanlah jodohku Karena jodoh itu Ada yang panjang Ada yang pendek Pada saat lo udah bercerai Artilah jodoh lo Cuma sampai disini Itu Cari lagi jodoh yang lain Apalagi masih pacaran Gak usah soal mati-matian Gak usah Ntar mati beneran Mati beneran lu Malah sama mantan lu Dibilang mampu Nah Aduh Sedih dah Saran-saran buat Kita-kita Yang masih Gak tahu ya Kenapa Karena seumuran Arafat Itu kayak masih Berapa sih Jadi 22 Masih kak Sayang gitu Cing kita gak pake logika Kita pake perasaan hati kita Kita ketika kita ketemu Dan kita nyaman Itu yang kita suka Iya Tapi pada batas-batas tertentu Jangan sampai logika lo Jadi gak bermain Emang hidup lo Cuman buat cinta doang Enggak sih Enggak juga kan Jadi gimana Kalau lo pake Perasaan nih Rasa sayang itu Kalau menurut lo Rasa sayang itu Apa sih Arafat Rasa sayang Atau cinta dah Menurut lo Perhatian orang sekitar Untuk kita Kalau kita diperhatiin Kita ngerasa disayang Dari orang-orang Sekitar kita Ya kan diperhatiin Diperhatiin Tapi Gak diperhatiin Orang lapar Gak dikasih makan Gimana tuh Diperhatiin Nah kalau udah Bapak-bapak ini nih Kayak seumuran ini Memandang cinta itu Cinta itu Adalah Sebuah kemampuan kita Untuk menerima Hal-hal Yang Tidak kita inginkan Misalnya kita punya istri Punya anak nih Ada hal-hal yang Tidak kita inginkan Cinta itu bisa Ngalahin Supaya Bisa menerima Kekurangan Demikian juga Pada saat kita Dicintai orang lain Harapan kita adalah Lo bisa menerima gue Dengan segala Kelebihan dan kekurangan Harus ada Balancing Balancing Jadi pada saat Udah gak balance Ya berarti Udah gak cinta Tapi kalau Udah gak balance Tapi masih sayang Salah satu Misalnya Misalnya gimana Misalnya Misalnya yang satu Yaudah menerima Kekurangannya Yang satu lagi Enggak Enggak lo harus Kayak begini Enggak boleh Kayak gini Padahal dia tuh Emang tabiatnya Kayak gitu Berarti kan dia Berarti yang sebelah sini Gak bisa Gak bisa nerima Berarti dia tidak mencintai Dia sebagai Apa adanya Berarti kita harus Gimana Yang sini mundur Yang mana Yang sebelah sini nih Ini gimana nih Ini kan Ini kan orang Yang punya Pasangan nih Dua nih pasangan nih Yang ini Terima kekurangannya dia Yang ini Tidak terima kekurangannya dia Ya gak bisa Begini dong Jadi gimana Begini Jadinya yang mundur Siapa Yang mundur Yang tidak bisa Menerima kekurangan Harusnya Oh gue gak bisa nih Menerima kekurangan dia nih Lo gak bisa Ngerubah dia Gitu gak bisa Ngerubah Yaudah lo mundur aja Daripada lo sakit hati Terus Nengat kekurangan dia Lo gak bisa menerima Nih kekurangan dia Dia udah berusaha Mati-matian Tapi buat lo kurang Terus aja Jadi kayak Kalau dianya males nih Kita gak suka orang males Dia tabiatnya males Kan kita jadi gundok Sendirian Pagi-pagi lo Rebahan Terus kerjaannya Kan kita tiap hari Kan lagi pandemi Corona kali Oh iya sih Sekarang Enggak Kalau tabiatnya enggak Enggak Dia emang males Tinggal lo nih Lo bisa nerima enggak Enggak itu Kalau kita Gak bisa terima Berarti kita yang cabut kan Kita yang cabut kan Kita yang gak bisa Iya Kalau memang Cuma ininya males Males gitu Kita kan gak bisa nerima Juga gak ininya males Misalnya Itu kan udah gak Orang Berhasil dalam hidup Berhasil dalam cinta Kalau males Gimana sih Iya Gimana sih Kalau males Bangun tidur Ini kita janjian Mau jalan jam 8 Dia jam Sengaja 9 baru bangun Apa yang udah harapin Gak ada Gak ada Udah Tinggalin aja Udah berarti Saran dari Cing buat anak muda Ngeliat Pasangan tuh Harus Harus Menerima Kekurangan Kalau kelebihan Gampang ya Diterima Harus menerima Kekurangan Mengerti Pada saat toleransi Lo udah gak bisa Nerima kekurangan Dia yaudah Ini udah ketahuan Dia gak bisa dirubah Yaudahlah Jangan Sekarang lo mau terus Ya lo terima Kekurangannya Udah itu doang Udah Nerima kekurangan Nerima kekurangan Pada saat udah Kerasa gak nyaman Dengan kekurangannya Yaudah Mendingan Pisah Dua-duanya berhak bahagia Dua-duanya berhak bahagia Dan harus menerima Kekurangan Satu sama lain Iya Nah Cara ngeliat kekurangan Satu sama lainnya Gimana Kan lo punya prinsip Kalau pacaran Kita gak tau Dia males atau enggak Ketauan dong Janjian itu Ya dua bulan, tiga bulan Pertama sih Gak ketahuan ya Udah tiga bulan kesana Janjian Apakah dia On time atau enggak Kan ketahuan Janjinya itu Dilakuin apa enggak Dilakuin apa enggak Yang tadinya Ngechat sering Oh ini Sekarang udah jarang ketahuan Tadinya Kayaknya perhatian Ternyata posesif Lama-lama jadi ketahuan Lu lagi mana Coba fotoin Iya Pap-pap Coba lihat Menerima kekurangan Awal sih seneng Wih gila diperhatiin banget Sih gitu Lama-lama kok lamanya Kesel ya Nah Tiga jam sekali Minta pak Iya Karena awalnya Lu membiarkan dia begitu Dan dia kayak Mewajarkan Iya Mana lu gimana Coba lihat Mana Mana fotonya Lu gimana Coba lihat Itu doang Cing berarti Iya Menerima kekurangan Menerima kekurangan Kalau lu gak sanggup menerima Ya udah lu tinggalin Kalau lu sanggup menerima Iya lu Maklumin Udah jalan Cing satu lagi Menurut Cing Realistis sama matre itu beda gak? Beda dong Beda Oh adzanya Adzanya guys Tunggu dulu Realistis sama matre beda atau enggak? Beda dong Bedanya Contoh harus pakai Contohnya cewek Iya Ih ceweknya matre Banget kan kadang-kadang Tapi ada Kita kan realistis Kadang-kadang cewek bilang gitu Matre sama realistis itu beda Atau sama sih? Nih misalnya gini ya Cewek ya Misalnya Mobil ya Mobil ya misalnya Dia bilang gue pengen Punya mobil Nah itu realistis Karena memang mobil diperlukan untuk Kemana-mana Tapi begitu matre gue pengen mobil yang Maretnya ini Yang harganya segini Yang di luar Jangkauan Kemampuan Pasangannya untuk beli Itu matre? Itu matre Kalau dia pengen mobil Karena memang kegiatannya banyak Itu realistis Karena itu kebutuhan Itu kebutuhan Matre itu keinginan Nah Nah itu lo tau udah tuh Bener tuh kayak gitu Sama-sama mobil nih Wujudnya nih Tapi ada yang realistis Ada yang materialistis Bener Bener gak? Setuju gak lo? Setuju Sama Cing Abdel mas Setuju Sama senior Masa gitu Masa gitu ngomongnya Udah gitu aja Cing Abdel Makasih banyak Makasih juga Rafa Saran percintaannya buat kalian-kalian Para remaja-remaja yang ada di Indonesia Itu semua saran yang Gue kasih tau Itu gak salah-salan ya Gak guys Karena Dia sudah melewati Masa-masa sulit Percintaan seperti kita Jadi kita harus percaya Sama omongannya dia Buat kalian yang suka sama video ini Jangan lupa di like, comment, and subscribe Dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya Jangan lupa subscribe juga channel Cing Abdel ya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Thank you for watching guys I love you